Aliran dana korupsi BTS dituding mengalir ke Nasdem Elit Surya Paloh telusuri cari bukti-bukti Surya Paloh pernah bilang dia tidak mau mempertahankan partai jika ada yang melakukan korupsi Intinya dia pernah berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi Dia berjanji partainya tidak akan cuci tangan jika ada kader yang terkena kasus pidana Kalau uang dari pelatih sekarang terblokir saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya Di kalangan aktifis sekarang sudah tersiar joke solve pesawat jet pribadi yang sering digunakan Anis untuk kampanyenya Pesawat jet itu milik Nasdem Pertanyaannya kalau sekarang ternyata uang pelatih dibekukan Anis akan berkendara apalagi di masa kampanye selanjutnya Di luar soal hubungan korupsi dengan pencapresan kasus pelatih ini memang bisa memberi pelajaran penting bagi para pemimpin Indonesia di masa depan Dalam memilih orang untuk duduk sebagai menteri di kabinetnya Kadernya yang ditahan karena kasus korupsi Yakni Sekjen Nasdem yang juga Menko Info terkait dugaan korupsi BTS 4G Yang menurut PPATK merugikan negara sampai 8,32 triliun Ini kok Nasdem dan Anis malah menyerang Jokowi Respon ini yang membuat kita heran sekaligus marah Yang nyolong duit rakyat siapa Loh kok malah mereka yang lebih galang Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari Menyerahkan sepenuhnya dugaan aliran dana kasus korupsi Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Minfo sekaligus Sekretaris Jenderal Serjen Nasdem Johnny Geplet kepada aparat penegak hukum Hal ini menyusul penyataan PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Minko Minfo Maafud MD yang mengaku telah melaporkan adanya dugaan aliran dana korupsi Proyek Pembangunan Menara Base Tracever Station BTS 4G Kesenjumlah partai politik pada periode Joko Widodo atau Jokowi Dia juga minta aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara hukum Hal ini dinilai penting agar pengungkapan kasus bisa segera menemukan titik terang Taufik meminta aparat hukum bisa bekerja dengan objektif dalam pengungkapan kasus tersebut Setiap informasi yang berkaitan dengan hukum tentu kita berharap pihak aparat penegak hukum menelusuri secara hukum Sehingga kita juga mendorong apabila ada informasi-informasi seperti itu Telusuri, kemudian cari bukti-bukti, kemudian apabila ada temuan-temuan maka tidak boleh tebang pilih Harus kemudian diproses semuanya, kata Taufik saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu Dalam pengungkapan kasus tersebut, Taufik juga menegaskan Nasdem mendukung penuh para pihak yang diduga terlibat untuk turut diperiksa Hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo Yang meminta kejaksaan agung turut mendalami aliran dana tersebut Kalau dari hari pertama kita sejak awal sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Kita menginginkan agar semua pihak diperiksa secara akuntabel secara profesional katanya Sehingga moralitas penegakan hukum bisa berjalan Sehingga kita tidak berharap penegakan hukum ini di kepada kepentingan politis Ataupun menjadi alat kekuasaan Hukum harus tetap menjadi hukum Dia tidak boleh menjadi kendaraan Ataupun alat politik atau alat kekuasaan Tandas Taufik Sebelumnya PLT Mincom Info Mahfud MD menilai dugaan dana korupsi Yang dilakukan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Keflat Atas proyek pembangunan menara Best Treceval Stasiun BTS 4G Yang mengalir ke beberapa partai politik adalah sebuah gosip Kendati demikian Mahfud mengaku Telah mendapat dan menerima berita Serta beberapa nama-nama yang ikut menerima dana korupsi tersebut Meski begitu dia tetap menyerahkan penyelidikan Dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang tengah berjalan Dia pun mengaku telah meminta kepada Presiden Jokowi Untuk tidak masuk dalam perkara politik Yang muncul seiring dengan penetapan tersangka Johnny Keflat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.